Intro Welcome back to Contrip Ngekonser sambil nge-trip Di edisi kali ini Kita akan kilas balik ke tahun 2022 Dimana saat itu Kita baru selesai pandemi Dan perjalanan interlokal Maupun internasional berangsur pulih Waktu itu saya trip di akhir Juli Tanggal 30 tepatnya Agenda utamanya ada urusan keluarga Namun karena pandemi Saat itu susah dan mahal Untuk bepergian internasional Sampai akhirnya Akhir Juli itu saya traveling Dan bertepatan dengan salah satu band favorite saya Di Indonesian Indie Darling Pure Saturday Manggung di acara Guinness Smooth Session Jadi Guinness Smooth Session ini Sesuai namanya ya Terbatas untuk usia 18 tahun ke atas Kalau festival lain masih bisa bawa anak Festival yang ini gak bisa Dari Singapura Berangkat naik pesawat jam 7.50 pagi Dari Terminal 1 Pesawatnya saat itu on time Dan jam 9 pagi Udah landing di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kemarin itu masih ketat ya Walaupun sudah tidak seketat Pas awal-awal Atau pas masa pandemi Masih ada beberapa prosedur yang harus kita ikuti Seperti status vaksin di aplikasi peduli di dunia itu harus hijau Waktu itu vaksin kedua kalau gak salah Gak masalah Mau vaksinnya itu mau di dalam atau di luar negeri Yang penting sudah vaksin kedua Oke kita imigrasi dulu Gak boleh difoto Biasanya kalau dari bandara Kalau serenteng Mabuntut Lebih praktis naik taksi atau taksi online Tapi karena hari ini saya sendiri Lalu smooth fashionnya itu di Taman Kota GBK Saya kesananya mau naik kereta bandara Lanjutnya mati Gimana caranya? Cekidot gak? Stasiun kereta bandara itu ada di Terminal 2 Jadi dari Terminal 3 Kita naik kalayang dulu gak? Kalayang ini ada setiap Ya kurang lebih 1.4 jam lah ya kan Ada petunjuknya kalau tinggal dulu aja Nah ini dia keretanya kan Keren kan? Perjalanannya itu dari Terminal 3 ke Terminal 2 Kurang lebih 7 menit aja Gak kerasa sama sekali Dan yang pasti ber-AC AC-nya dingin, dingin banget Dan keretanya bersih Keren, keren pokoknya keren banget In no time kita sampai di Terminal 2 Kita tinggal jalan kaki Ke stasiun kereta bandara Tinggal ngikuti petunjuk arahnya aja kan Banyak banget, jelas banget Beli tiketnya waktu itu Udah cashless ya Bisa bayar pakai kartu debit Atau kartu kredit Pakai e-money juga bisa Yang penting ada saldonya Beres beli Dapat tiket Kita scan di gantri Dan tunggu keretanya Kalau udah ada Kita bisa langsung boarding Dan duduk Sesuai nomor tempat duduk Yang ada di tiketnya Keretanya bagus AC-nya dingin Tempat duduknya Nyaman Mantep lah Oke lah Dan dari sisi harga Tiketnya itu Rp75.000 Jadi masih lebih murah Naik kereta bandara Dibanding taksi online ya Tapi itu kalau sendiri ya Soalnya kalau agang bareng buntutnya Tiketnya dikali berapa orang Misalnya bertiga Maka Rp75.000 x 3 Jadinya lebih mahal dari taksi online Tapi ya tergantung Arah dan tujuannya juga Jadi ya disesuaikan aja kan Dari bandara Rute kereta bandara itu Lewat stasiun Batu Ceper Duri Sudirman Baru Atau BNICT Dan terakhir di Manggarai Kita turun di BNICT Piketnya jangan hilang ya kan Kita keluar scan lagi Stasiun BNICT ini Diproyeksikan terintegrasi Dengan stasiun komuter line Cekarang Yaitu stasiun Sudirman Dan MRT Yaitu stasiun Duku Atas Waktu itu Kalau mau ke stasiun Sudirman Bisa lewat dalam Jadi gak kepanasan Atau kehujanan Beda sama ke arah MRT Tapi katanya Sekarang komuter line Juga berhenti di BNICT Mungkin yang tau Bisa konfirmasi di komen ya Nah Kalau kita lewat luar Stasiun Sudirman itu lurus Lewat rowongan Kalau ke stasiun MRT Itu belok kiri nih Itu pintunya udah keliatan Scan peduli lindungi dulu kan Oke kita masuk Terus turun Terus di cek security Terus tap in Bisa pakai e-money Kita sekarang di Duku Atas Mau ke Istora Tiga stop aja Nah itu MRT nya udah dateng Keren kan Merinding pengalaman perdana Naik MRT Jakarta Kalau saya baca MRT Jakarta itu Udah kerjasama Dengan pihak ketiga Untuk Nemic Rights Yaitu Lebak Bulus Grab Fatmawati Indomaret Setia Budi Astra Blok MBCA Istora Mandiri Dan Tuku Hartas BNI Jadi Haji Nawi Ben Hill HI Blok A Senayan Cepete Raya Ama ASEAN Masih available kan Siapa tau Agar mau eksis disana Oke kita udah sampai Istora Jalan keluar Tinggal ikutin petunjuk Arah aja Atau ikutin orang-orang Juga bisa Atau bisa juga Tanya petugas ya Dan jangan lupa Tap out pas keluar Stasiun MRT ini Underground kan Jadi begitu muncul di atas Langsung di kawasan Istora Ya iyalah Namanya juga Stasiun Istora Nah ini Jalan Sudirman Itu diseberang gedung BEJ Bursa Efek Jakarta Keren-keren deh Ini daerah Perkantoran Elite Saya Book hotel Di kawasan Senayan Nanti jalan Ke arah sana Ke arah pintu satu Nah hutan kotanya itu kan Sebenarnya itu disitu tuh Tapi gak ada akses langsung Sekarang kita jalan Ke arah hotel dulu kan Let's Rencananya Setelah check in Mau istirahat bentar Soalnya Gate open itu jam 3 Dan PS main Jam 3.45 Nah ini kan hotel Katanya bintang 5 ya kan Tapi Ternyata Coba lihat kamar Yang dikasih ke saya Jeng jeng Wow Saya langsung Telepon resepsionisnya tuh 5 menitan kemudian Mbaknya ke atas Lalu dia Pinta maaf Terus langsung diajak Buka kamar yang Yang baru lah Diganti kamarnya Oke Skip skip Jalan ke lokasi festival Guinness Move Session 2022 Acara ini Terbatas hanya untuk Yang berusia 21 tahun ke atas Jadi beda Sama festival-festival Yang kain Nah Lalu apa spesialnya Smooth session ini kan Ini menarik nih Smooth session ini Ada 2 stage nih kan Dan Satu fire kitchen Eh Apakah salah tuh kitchen Nanti saya jelasin kan But for now Pure Saturday I don't know why Terima kasih telah menonton 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 Shaggy Dog Terimakas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menurut saya menonton Jadi entah Terima kasih telah menonton